Di konfirmasi beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memastikan dirinya tidak turut mendaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Sementara itu terkait isu kembali maju sebagai calon gubernur Kalbar, Sutarmiji menyebut waktu pendaftaran calon gubernur masih lebih satu tahun ke depan, sehingga ia mengajak untuk melihat bersama proses ke depan. Dalam kesempatan ini, Sutarmiji juga turut memberi komentar pada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan pemilu proporsional terbuka. Sutarmiji menyarankan agar para bacalek baru untuk terlebih dahulu menyosialisasikan diri, namun tetap harus melakukan konsultasi dengan KPU maupun Bawaslu. Pasti tidak calon di legislatif. Nah, kalau gubernur masih lama, masih satu tahun lebih lagi. Nah, kita lihat prosesnya nanti gimana. Sutarmiji juga meyakini pemilu di Kalimantan Barat bisa berjalan kondusif, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Sam Suhardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Selamat menikmati!